Intro Sambu Rasun Sahabat ASEP TV Siang hari ini saya berada di sebuah cafe yang terletak di daerah Bandung Timur tepatnya di jalan Ahanasution dekat sebuah kantor pemerintahan pusjatan PUPR lah kalau sekarang saya kebetulan ingin memperkenalkan seorang pengusaha muda sukses yang lahir di tengah kondisi pandemi corona yang bersangkutan bisa eksis sampai dengan saat ini bisa mempekerjakan banyak orang dan telah membuka kafenya dimana-mana siapakah itu? inilah yang disamping saya namanya Kang Chandra Permadi kita lihat sosok Kang Chandra Permadi selamat menikmati selamat menikmati Sahabat ACF TV, kita langsung saja nih Bincang-bincang dengan Kang Chandra ya Bagaimana kiatnya, kemudian triknya Sehingga bisa eksis di tengah kondisi pandemi Yang kita tidak tahu sampai kapan Tapi Alhamdulillah, kondisi kota Bandung sudah level 3 ya Itu mudah-mudahan terus melandai Sehingga para UKM, para pengusaha Dan teman-teman yang istilahnya ekonomi kota Bandung bisa bangkit kembali ya Silahkan Kang, perkenalkan Kang kepada sahabat ACF TV Halo sahabat ACF TV, perkenalkan Saya Chandra Permadi, saya disini selaku owner dari Teras Rastik Kang, ini kape namanya Teras Rastik ya Ceritanya gimana Kang, Rastik itu apa gitu Perkenalkan dulu, jadi dulu tuh saya orangnya sukanya nongkrong pak Iya, iya Ambil kopi Iya Nah, waktu itu saya main ke kedai kopi namanya Rastik Di Bandung? Di Bandung, di Cikapundung Oh, Cikapundung Nah, saya kenalan sama onernya langsung disana Udah gitu saya kenalan dan Saya nyambung dan saya sebesarik untuk membuat usaha sebuah kedai kopi ya Nah, akhirnya saya telah ngobrol sama onernya Akhirnya kita berlanjut untuk membuka tempat disini Berarti ada ikatan kerjasama gitu kan? Iya, saya berdua disini Sampai sekarang? Sampai sekarang Oh iya Siapa namanya Kang? Miki Albert Desta namanya Miki Albert Desta Albert Desta Orang Bandung juga Kang? Orang Bandung Orang Bandung Kang, ya oke itu ya awal mulanya Jadi namanya apa? Rastik itu apa? Rastik itu sebuah konsep Kayu konsep-konsep tua gitu Iya, iya Kebetulan di Sunda tadi ini biasanya menyebut halaman itu dengan isilah teras Iya, teras Nah, jadi dibuatlah teras rastik Iya, iya Baik Tahun berapa nih awal mulanya berdiri teras rastik ini? Teras rastik ini mulai dari 2019 bulan November, Desember Berarti pas mau ke ini ya, pandemi ya? Iya, beberapa bulan kita berjalan saat itu langsung PSBB total, langsung koron Iya, terus bagaimana begitu PSBB total? Kondisi apa? Langsung tutup atau bagaimana? Sempat tutup dulu selama 2 bulan karena peraturan pemerintah kan Larang semua kegiatan-kegiatan kita tutup selama kurang lebih 2 bulan Iya, iya Setelah itu kita bangkit lagi, Alhamdulillah rame lagi Dan sampai yang kemarin, akhirnya itu PPKM dibatesin Iya, iya Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa survei Iya, iya Kang, biar sahabat ASAP TV tahu nih Kira-kira apa nih yang menarik di teras rastik yang telolak ini, Kang? Silahkan, Kang Ya, kalau di sini lebih cocok buat nongkrong ya Karena kan orang yang di, biasanya udah kerja, udah capek bekerja Kegiatan-kegiatan yang padat lah di Bandung, apalagi dengan macetnya segala macam di Bandung ini Nah, di sini kita menyediakan buat refreshing lah, hangout ya Untuk healing, untuk healing gitu, terus ada juga live posting tiap hari di sini Iya, iya Rehat, Kang, ya Iya Dari mulai jam berapa, Kang? Ini mulai bukanya, Kang? Kalau hari-hari biasa, kemudian weekend, itu jam berapa? Kalau hari biasa, kita buka dari jam 2, ya Sampai jam, kalau sekarang perasaannya sampai jam 10, kita buka sampai jam 10 Iya Kalau di weekend, kita buka dari pagi, dari jam 9 pagi sampai jam 10 Jam 10, ya Nah, sahabat ACP TV Jadi, lokasinya ini di pinggir Jalan Raya, ya Jalan Raya Ahana Sutyon Kalau tepatnya di depan SMA 24 Bandung Iya, betul Nah, jadi daerah ujung berung nih Ada isilahnya orang Cijambe Nah, ini, ini, ini wilayahnya teras rastik ini Ini cocok juga kayaknya untuk pre-wedding, ya, Kang, ya Iya Saya lihat ini lokasinya Dengan banyak bambu dan lain sebagainya Event apa, Kang, yang biasa digelar di teras rastik, Kang? Kalau di rastik ini, biasanya, yang sekarang-sekarang ini dekat situ, kita ada charity, ya Charity, ya Ada aksi sosial Aksi sosial Kita kerjasama dengan Twitter Bandung Peduli Iya Sama RK juga, RK BNN Di situ, nanti kita ngumpulin donasi buat dari sebagian dari omset kita dibagikan untuk orang yang Terdampak pandemi, berarti, ya Terdampak pandemi, ya Wah, luar biasa Berarti di teras rastik ini Kerjasama dengan Twitter Bandung Peduli Iya Dan band apa, Kang? RK BN RK BN, ya Nah, sahabat ACF TV Kalau tidak salah Tanggal 2 Oktober, ya, Kang? Oktober, ya Silahkan, Kang, sampaikan, Kang Sekaligus undangan, lah, Kang Ya, untuk kalian yang mau datang, nanti tanggal 2 Bisa datang langsung Nanti kita ada acara charity gitu, ya Jadi, nanti kita ada korpo musik Terus juga nanti hasil dari sumbangan dari musik akan disumbangkan kepada orang-orang yang terdampak dan juga sebagian omset dari teras rastik itu nanti kita akan sumbangkan juga Gitu Jadi, dateng ya di weekend Iya, berarti tanggal 2 Oktober jam? Dari acaranya jam 2 Dari jam 2 siang, ya Jam 2 siang Sampai dengan selesai Ini sekaligus undangan nih buat para milenial Kaum kolonial gimana? Boleh hadir dulu, kan? Boleh, boleh, boleh juga Untuk umum Hahaha Silahkan, ya Bapak, para ibu Gitu Alhamdulillah ini Luar biasa ini, Kang Chandra, ya Di sela-sela kegiatan pandemi Dengan kepeduliannya Kolaborasi dengan beberapa komunitas, ya, Kang, ya Gitu Dan mungkin nanti dengan Dengan Paguban Acehbunia, Kang Oh, yes, ya Ya, kebetulan saya presiden, ya, Kang Iya Jadi kita mungkin bisa mengadakan juga kegiatan di sini, Kang Amin, amin, amin Ada satu lagi, Kang Ya, silahkan Nah, jadi Setiap hari Jumat Kita ada ngopi bayar seikhlasnya Hari Jumat, ngopi bayar seikhlasnya? Iya, dari setelah Jumatan sampai jam 4 sore Ngopi aja atau dengan makan, Kang? Ngopi Oh, ngopi saja Inuman semuanya Bayar seikhlasnya Kalaupun tidak mampu untuk bayar Tidak apa Gratis, ya? Gratis Alhamdulillah Ini luar biasa ini Setiap hari Jumat Di, inilah Bandung Peduli, Kang, ya Bandung Setiap hari Jumat Bada sholat Jumat Bapak, Ibu Para milenial Kebetulan yang lewat Di jalan ini Jangan lupa mampir, ya Ya Jumat berkah, ya, Kang, ya Ya, Jumat berkah Jumat berkah Di KP Bayar seikhlasnya Ya, di Teras Rastik, ya, gitu Bayarnya seikhlasnya, gitu Apalagi, Kang, ini program dari Teras Rastik nih, Kang Yang kaitannya dengan pandemi nih, kira-kira Ada juga sih Kayak di yang KP yang lain-lainnya Di yang satu lagi tempat yang lain itu kayak Kita borong makanan Misalnya ada gorengan nih Iya Tuang gorengannya Kita borong Terus Tapi Kita suruh bagiin Iya, iya Bagiin Di mana aja, Kang, kira-kira ini Teras Rastik nih, Kang Kalau ini Ada cabangnya Dari di Jalan Pahlawan Iya Di cuci mobilnya Iya, iya Itu sama di Jalan Karapitan Karapitan, ya Namanya Tukang Tinyu Tukang Tinyu Aduh, cinta banget ini Cinta banget Ini Sahabat ACF TV, ya Utama ini Anggota Pak Guyuban ACF Dunia Dan Baraya ACF Gitu Kemudian juga Komunitas Agus Community Agus Community Kemudian Sugeng Community Bambang Community Bambang Jangan lupa Main-main ke Ini nih Ke Teras Rastik Iya Kita bisa ngobrol bersama lah Mencari ide ya Untuk bagaimana Tetap kita berproduktif ya Iya Di kala pandemi Kang Satu hal, Kang Mungkin ada kiat Kepada Ini teman-teman Akang ya Mungkin kaum milenial ini Karena Kadang untuk memulai usaha itu Susah-susah gampang gitu ya Iya Kira-kira apa nih kiatnya, Kang? Dibagi, Kang? Hal kiat buat Ini dari pengalaman pribadi ya, saya Pengalaman pribadi dari usaha itu sebenernya Yang harus kita lakuin itu Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal apapun, Pak Iya, iya, iya Jadi apa yang kita suka Apa yang kita Pikirkan sedikit Kita harus langsung kerjakan Iya, iya Tanpa mikir dengan resikonya Segala macamnya Menurut saya itu akan Menghambat, ya Menghambat, mendown mental kita Iya, iya Jadi, kita lakukan Nah di Di saat di perjalanan lain itulah Kita harus survive Bagaimana caranya sih Oh, seperti ini Kita harus terus evaluasi Terus belajar Iya, iya Berarti istilahnya Berdoa Ihtiar Tawakal Tawakal Serahkan padanya Tong seerteng ngalamun Nah, lamun seerteng Aduh Tong seerteng Dipikirkan gitu Bada usaha Wah, memikirannya Gimana dan sebagainya Nah ini kalau menurut Kang Chandra ini Pokoknya nama jas duit ya lah Jas duit Pasti ada jalan Jas, pasti jadi duit Nah, pakai jas Pakai jas, pasti jadi duit Iya Ada lagi Kang, kira-kira Cukup Yang lainnya Kang Cimbawan Mudah-mudahan ke depannya Bisa bikin acara-acara lagi Atau bisa membantu-bantu lagi Dengan program-program selanjutnya ya Dan nanti misalnya kerjasama dengan Semua orang yang mau kerjasama sama saya Tentang aksi sosial Saya sangat-sangat support Siap Barangkali dari nanti ACF TV Ngadain acara disini Kita bikin baksos Alhamdulillah Iya Atur Nun, Kang Chandra Ini bincang-bincangnya Ini mudah-mudahan Memberikan motivasi ya Kang Kami ingin Dan memberikan istilahnya Ya paling tidak Nuansa baru lah Gitu di tengah pandemi Pandemi Tidak perlu kita Istilahnya kukulutus Ya Tahun sahur Bahasa Jerman mah gitu ya Kang Pokoknya mah kita jalani saja Kita terus Berapa Berinovasi ya Kita terus berproduktif Berkerja Istilahnya Beritiyar Dan Tawakal Faidah azamta Patawakala Allah Kalau sudah kita optimalkan itiyar kita Serahkan semuanya kepada Allah SWT Betul Sahabat ACF TV Sekali lagi Terima kasih Mudah-mudahan Acara ini berkenan Dan jangan lupa Subscribe Like Like Dan Comment Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax